Kawasan MM2100 Cibitung, Bekasi MM2100 menawarkan lahan industri yang luas dengan jumlah terbatas, didukung oleh infrastruktur yang dapat diandalkan dan terima. Kami menawarkan bangunan pabrik standar-standar factory building siap pakai yang cocok untuk kebutuhan industri ringan dan sedang. Dengan luas lahan 14.775 meter, berdiri bangunan seluas 3.960 meter dan daya listrik 201 kpa. Pabrik atau gudang ini memiliki ruang yang cukup luas untuk kantor dan kebutuhan produksi. Semua berada dalam satu atap. Nikmati juga akses fasilitas gudang modern dan pusat logistik di lokasi dibangun selaras dengan standar internasional. Fasilitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan logistik dan pergudangan Anda. Kawasan MM2100 sangat strategis. Karena dia memiliki akses yang sangat mudah dijangkau dari jalan tol Jakarta Cikampek keluar di kilometer 24. Kawasan industri ini kawasan yang terdepan ke arah timur Jakarta dibanding kawasan-kawasan lain. Akses yang mudah menjadikan kawasan MM2100. Kawasan yang banyak diminati para investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Akses 30 km ke pusat kota Jakarta, 64 km ke Bandara Soekarno-Hatta, 35 km ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Langsung terkoneksi dengan Pitu Tua Cibitung Jalan Tua Jakarta Cikampek. Dan sebentar lagi ada akses JOR2 yang terhubung langsung menuju Tanjung Priuk ataupun Mukaarah Bogor. Dan kawasan MM2100 ini hanya 11 km ke pusat kota Bekasi. Infrastruktur yang dapat diandalkan seperti listrik yang terjamin, pasokan air, pengolahan air limbah, komunikasi, dan gas alam yang disediakan oleh perusahaan gas milik negara. Jadi sangat lengkap sekali ya untuk infrastrukturnya yang ada di kawasan MM2100. Fasilitas penuhnya sangat banyak sekali. Ada Cibitung Interchange. Nah kita melihat itu ada pembangunan Pasanta Innova. Pasanta Innova sendiri ada satu kawasan yang lengkap. Fasilitasnya ada hotel, ada perkantoran, servis apartemen, restoran Jepang. Karena kawasan ini memang kawasan diperuntukkan untuk Jepang. Dan di kawasan MM2100 sendiri ada pasar sualayan, bank, kantor polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos, pom bensin, sekolah menengah kejuruan, hotel bintang 4, dan tempat ibadah. Di kawasan MM2100 ini banyak tenan-tenan disini ada dari otomotif seperti Toyota, Dehatsu, Kawasaki, Yamaha, Honda, Denso, Mitsubishi, dan yang lainnya. Untuk food and beverage juga ada Sari Roti, Lotte, Indopood, Coca-Cola, Nutrifood, Diamond, Mayora. Jadi memang lengkap sekali. Untuk logistiknya ada Mitsubishi Logistik, ada Pantos Logistik, Sindrom Logistik, ada DHL, ada Usain Logistik, dan untuk IT elektroniknya ada Panasonic, ada Fujitsu, ada Yamaha, ada LG, ada Indonet. Gudang atau pabrik ini mempunyai dimensi 77 x 201 meter. Jadi lebarnya 77, panjangnya 201. Kita lihat ini tampak dari atas. Di belakang gudang ini karena tanahnya panjang 201 meter masih ada tanah sisa ya. Tanah sisa itu disitu ada parkir motor, ada musyola, dan banyak tanaman-tanaman. Jadi kalau anda beli gudang ini bisa dikembangin lagi nih pabriknya atau gudang anda. Sangat-sangat bagus sekali. Dan di kawasan MM2100 kalau kita lihat infrastruktur jalannya Rauh Deba jalannya itu 48 meter ya. Kontainer, truk-truk besar memang udah masuk di sini. Jadi kawasan ini memang kawasan yang udah tertata rapih. Kami tawarkan harga gudang ini negosibel. Jadi kalau bapak ibu berminat untuk meninjau lokasi atau melihat dalamnya gudang, kami siap membantu. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi tim Senturi21 Prioritas. Terima kasih.